this is about how to find a broken component at the short motherboard this motherboard is Acer Acer Z1402 the short when you plug the charger the voltage will down directly the suddenly with on suddenly if you use the the digital power supply with 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 voltage meter like this you will you will see that that when the charger plug the ampere will the voltage will down okay now I will show you how to find the problem source the the soft the problem source the sorted component with with this multi tester the first step is like this oh metal and place the red rope at the ground line and place the the black probe at this 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 point this is the positive line of the charger pot this is fine you can see here when this short you will see this sound and the and this needle will move like this so this point is fine the input of this mine MOSFET have a fine not short in the output of this MOSFET so the resistance with this field value this is almost short but not short because if short to the chimp the limits of the interference is then the output of thishead the heads not solar vas check at this point this is this is connected directly with this point not short it and then check the output of this dari MOSFET ini ini adalah VIN dan titik ini telah menyebut Anda bisa lihat di sini titik ini telah menyebut 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 ke atas karena ini RADPROP ini menyebut ke atas jalan ini jadi langkah berikutnya langkah berikutnya menyebut komponen di atas atas ini atas ini jika Anda mempunyai schematik ini Anda dapat melihat atas ini terbuka dengan atas ini terbuka dengan atas ini dan atas ini atas ini atas ini jadi kita dapat jadi saya akan menemukan komponen ini atas ini atas ini atas ini ini atas ini atas ini atas ini atas ini atas ini jika motorboard ini normal, jalan ini mendapatkan 19V dari penyelamatan tapi jika anda tidak melihat schematik motorboard ini Anda dapat menemukan kabel yang berhubung dengan pembina ini dengan penyelamatan ini langkah ini adalah menunjukkan probe berwarna di sini yang kita punya sekarang, yang dikeluarkan ke atas di belakang and place the the black probe and other line that that using connected directly with this this point if if you see here if if you see the if you see here so that this rails connected directly or sorted this mean there this rail connected directly for example this point and this rail if you place the red probe here and black probe here you will you will the multi tester will show you that this connected directly okay the the next step to find back to find the broken component place again this red probe at the ground line before beginning this step you should know that usually usually this sort of mother but caused by the sort of the sort of the capacitor capacitor like this like this 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 is another the kapasitor that the physically physically like this like this this is SMD kapasitor okay here this kapasitor connected directly with this well you can see this this is very easy very easy to know because you can see okay I hope you will the I hope this is clear okay so this kapasitor short 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 to the ground and this is the one short 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 you can you can like this and this is the one short 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 ini multitester ok, jika anda menemukan semua kapasitas menggunakan SHOT anda bisa memberikan kisah dengan kisah ini atau semua kisah lain langkah selanjutnya menggunakan kapasitas ini ini kapasitas ini ini kapasitas ini tidak menggunakan atau tidak menggunakan atau terlihat dari kapasitas dan satu-satunya sampai anda menemukan kapasitas kisah yang menyebabkan kapasitas kisah ini kapasitas kisah ini ke kanan tentang kapasitas pesusat ini saya lalu saya ada kapasitas kisah kapasitas kisah ini kapasitas kisah adalah ini dan setelah saya menggunakan kapasitor ini, setelah saya menggunakan kapasitor ini, kapasitor ini, kembali ke kondisi normal, pada akhirnya kapasitor ini sudah hilang ok, saya sudah menggunakan kapasitor ini dan sekarang sekarang, kapasitor ini tidak terlalu bergerak, anda bisa lihat, kapasitor ini tidak bergerak maksudnya, kapasitor ini kembali ke kondisi normal, dan kita perlu menggunakan kapasitor ini dengan kapasitor yang baru ok, ini adalah langkah-langkah, bagaimana menemukan komponen yang hilang di motherboard yang kurang, Acer Z1402 dan anda bisa anda bisa mencoba menikmati langkah ini, untuk memperbaiki kapasitor yang lain kapasitor yang lain terima kasih telah menonton, saya harap video ini akan berguna dan akan membantu anda jika anda menemukan